selamat datang kembali di channel youtube kalurahan bangun jiwa oke, saat ini saya sedang bersama bapak diman bapak diman ini adalah pengrajin pisau batik yang ada di desa bangun jiwa oke, kali ini saya akan mengulik tentang sejarahnya tentang pisau batik ini di desa bangun jiwa itu seperti apa langsung saja kita tanya-tanya ya bapak, bagaimana kabarnya pak? bagus, sehat ya pak ya oke pak, kita langsung saja pak mungkin pertanyaan pertama sejarahnya pak, mungkin sejarah awal bapak menciptakan pisau batik ini seperti apa pak? sebelum kita secara kesana besok ini adalah warisan ortu sebelum tahun 1945 jadi mengikuti tren jaman jaman-jaman no, jaman sekarang saya mengikuti apa yang ada khususnya di wilayah Yogyakarta, Mbantul karena disana banyak aneka ragam batik saya pun gak kalah juga menemukan batik logam betul, berarti sejarahnya kalau boleh tahu ini bapak di usaha pisau batik ini sendirian di benar-benar satu-satunya di bangun jiwa atau gimana pak? kalau disini itu sentra sentra, pokoknya sentra porajin peso besok kan cuma yang berani atau yang sementara menampilkan badai logam dari saya sementara sementara ini karena disini sentra ya, nama sentra kan kawasan pak, kalau boleh tahu kesulitan untuk membuat pisau batik ini apa pak? dari menurut bapak? kesulitan sih enggak, cuma prosesnya itu beda kayak kita batik logam, eh kayak batik kayu, bangu dan kan itu beda cuma kalau kita batik misalnya kayak kain, kayu, kayu bangu kan unsur ke pewarnaan kalau batik logam itu bedanya itu itu pengikisan, pengasaman, penglarutan, penggesean, itu bedanya itu tapi kalau awal prosesnya itu sama kayak batik logam, kayak batik kain, kayak batik bambu, kayak batik kayu pakai malam, pakai canting, itu biasa cuma itu ada bedanya itu kalau batik logam itu tidak harus pakai canting, tidak harus pakai malam bisa ditutup pakai cet, ditutup pakai yang lain yang intinya itu yak saya menempel ke logam kalau boleh tahu penjualan sampai saat ini paling jauh di mana pak? penjualan itu yang di luar sana itu ada di Perancis dan di Malaysia kalau di Indonesia itu sudah menyeru ada di Bali, ada di Papua, di Samarinda, di Kalimantan itu katakanlah setiap minggunya saya menyeru di sana kalau kan Bapak di seluruh Indonesia sudah menjuru ke seluruh Indonesia nah itu dengan sistem penjualan apa pak? online online saya penjualan sekarang berhentu online kalau online itu gimana ya kita tidak usah reboot, buka instalase, tidak buka lemari, tidak buka meja kita saling sama-sama pakai media sosial berarti kalau itu kalau dipikir-pikir sistemnya itu kayak ada reseller atau dropshipper iya ada reseller atau dropshipper cuma kalau reseller itu barangnya itu dibawa ke rumahnya dia kalau dropshipper itu langsung dan Bapak langsung kirim ke lokasi ya ke lokasi pemiliknya itu bedanya itu tapi kan sama-sama juga cuma kita kalau menjadi reseller itu kan bisa melihat barangnya bisa ke rumah dulu tapi kalau dropshipper nggak bisa melihat jadi langsung ke konsumen pisau batik ini yang paling diminati itu bentuknya apa pak? kalau pisau batik ini saya kan membuatnya itu 3 mas ada pisau carving, ada pisau batik, ada alat pertanian kalau yang paling laris itu pisau dapur yang seharga mulai dari 35-40 tapi kalau pisau carving itu pisau yang kayak khusus yang untuk meng-carving atau membuat dekorasi dari labu, buah semangka buah itu dibuat kayak di chef-chef biasanya itu di hotel atau di sekolah-sekolah yang seni di sini nggak ada contoh pisau carving ya pak? ada di dalam oh di dalam ya nah pak kalau boleh tahu sedikit aja pak nah ini kalau menurut saya kalau di kan stainless itu licin ya pak ya kalau dikasih malam itu apa nggak bleber atau licin gitu pak? kalau batik logam itu lebih mudah dibanding sama batik kayu sama di batik kain kalau batik di kayu itu kadang-kadang masih amplasannya belum bagus masih kasar terus ada yang lengkok-lengkoknya itu itu malah itu lebih sulit kalau kain kan ada yang kenceng ada yang kendur itu itu kalau logam itu malah monoton dia itu pantreng terus dia itu pasti nggak lengkok-lengkok dan lebih mudah kalau kita mencanting atau kita memainkan cantik di tempat lebih mudah ya daripada di kayu, di bambu, di kain itu lebih mudah dilakukan itu malah lebih enak Pak kalau kan ini kan kalau lagi pandemik ini gimana pak usaha bapak? masih tetap jalan? kalau di pandemik ini sementara yang di luar itu stop stop dulu tapi sudah minggu-minggu ini nggak baru tapi sudah mau ambil lagi karena ini kan nasional bukan hanya gemisi di sini bukan kan nasional jadi mungkin lambatnya itu atau di berjalan itu gimana nggak tahu tapi sekarang sudah hampir mau pulih oh gitu kemarin yang sempat dua atau dua setengah bulan itu semua cara cuma kita bukan mandek man oh cuma kita jalannya itu kurang labil atau kita berkurang tapi setiap hari saya bisa mengirim deso carving kalau carving itu itu belum atau tidak ada kendala baik itu bisa kalau kayak peso carving kan saya pakenya mas pakai jasa jasa gimana itu maksudnya? bisa kayak pengiriman ke jasa itu loh misalnya kayak GNI itu kan nggak ada permasalahan tapi kalau yang lain kan kayak paket pakai armada atau kayak misalnya Lampung itu pakai kayak armada itu kan kan beda itu itu kan armada itu kan kemarin sempat disuruh dulu gitu pak dulu ya karena itu apa menyatukan antar dunia itu kan nggak boleh itu saling berarti kesimpulannya di pandemi ini berarti bapak itu ya pak ya masih tetap jalan masih jalan masih jalan pesanannya terus sekarang udah mulai pulih lagi ya pak ya mulai pulih lagi oke mungkin gitu aja teman-teman wawancara singkat saya bersama bapak Diman mungkin alamatnya boleh disebutkan pak untuk penonton pak ya kalau mau masalah seli atau pesan di tempat saya baik itu retail maupun kodian baik itu dijual lagi atau dipakai tersendiri baik itu untuk perpisahan kantor untuk kepala Gapur untuk souvenir mantan untuk souvenir ulang tahun untuk souvenir pernikahan monggo di tempat saya alamat saya sudiman pesobatik logam krengseng mau ngejiwo kasan bantur Yogyakarta atau bisa dibuka di email bisa di google map atau di youtube atau di video facebook itu ada semua kalau instagram ada pak iya ada semua caranya ngetik pesobatik sudiman disana nanti bisa melihat disana nanti bisa kita apa ya ya lihat produk saya bisa disana oke oke gitu aja teman-teman wawancara singkat saya bersama bapak diman adalah dia beliau ini adalah pengrajin pisobatik logam yang ada di desa bangun jiwo yang kali untuk kalian yang pengen pesen pisobatik ini satuan bisa ya pak ya bisa satuan maupun rombongan bisa langsung ke alamatnya di google maps ada yaitu cari aja di pisobatik logam mister diman nanti langsung akan muncul disana dan lokasinya akan tepat gitu oke gitu aja sekian dari saya jangan lupa nonton video selanjutnya oke wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati